Nah teman-teman bisa lihat ya hasilnya langsung positif ya Yang awalnya berupa nilai negatif ya T hitungnya negatif sekarang malah menjadi positif Baik pada kesempatan ini saya coba untuk menjawab tantangan yang diberikan oleh salah satu teman kita ya Dimana mengatakan bahwa bisa tidak ya ketika nilai koefisien negatif atau nilai T hitung negatif itu diubah menjadi positif Nah sebelum saya memberi contoh kepada teman-teman perlu teman-teman ketahui ya Apa arti nilai positif dan negatif ya pada T hitung ataupun nilai koefisien ya Nilai negatif itu menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif Apa artinya? Artinya ketika variable X terjadi kenaikan, variable Y terjadi penurunan ya alias tidak searah ya Kemudian sebaliknya apabila terjadi penurunan pada variable X Maka terjadi kenaikan pada variable Y Nah hubungan yang tidak searah seperti ini akan menyebabkan nilainya menjadi nilai negatif Nah berbeda ketika hubungannya searah Dimana ketika perubahan nilai terjadi pada variable X1 itu naik, variable Y pun ikut naik Nah begitu pun berlaku sama dengan X2 dan X3 ya seterusnya Ya jadi naik ya sama-sama naik gitu Y juga ikut naik gitu Nah ini disebut searah Sehingga hasilnya akan menjadi positif nilai koefisien dan nilai T hitungnya Oke sekarang langsung saya tunjukkan saja contohnya ya Contohnya disini sudah saya sediakan tabel datanya Sebelum kita pastikan ya Kita pastikan penyebab nilai negatif pada T hitung dan koefisien Saya tunjukkan dulu hasil dari data ini akan seperti apa Oke langsung saja kita copy data-data ini ya Kita copy, kita masukkan ke halaman SPSS ya Kita pastikan dulu Ya biar tidak bingung nantinya kita buat nama variable-nya dulu ya Sehingga kita bisa tahu nilai setiap variable itu seperti apa gitu Nah kemudian coba kita uji dengan analisis regresi linear per ganda Kita masukkan variable X ke kolom independen Variable Y ke kolom dependen Kemudian kita klik OK Nah yang ini saya hapus dulu ya Saya hapus, kita fokus saja ke tabel koefisien ya Nah disini ya teman-teman bisa perhatikan Bahwa nilai koefisien pada X1 itu bernilai negatif ya Sama halnya dengan nilai T hitungnya Pada variable X1 itu bernilai negatif Nah kenapa nilai ini bernilai negatif ya Kita kembali ke data Bisa teman-teman perhatikan ya Ketika X1 berada pada 12 ya Disini dikenakan nilai negatifnya pada variable X1 ya Sehingga disini kita fokus pada kolom X1 nya Nah sekarang kita perhatikan ya Ketika X1 berada pada angka 12 ya Variable Y nya di angka 15 gitu Nah terjadi kenaikan X1 nya 21 Variable Y nya pun 20 Nah ini bagus menunjukkan searah Nah ini pun masih bagus ya Kemudian ini juga masih bagus Nah inilah yang menyebabkan nilainya menjadi negatif Nah saya warnain Mengapa? Dikarenakan disini terjadi penurunan pada X1 ya Nilai X1 nya Namun pada variable Y itu terjadi kenaikan Nah inilah yang menyebabkan nilai T hitung Atau nilai koefisien pada X1 menjadi mengecil ya Mengecil Sehingga menjadi bisa bernilai negatif Nah kasus yang kedua ada pada baris ini ya Dimana variable Y nya naik 20 Variable X1 nya turun di angka 14 Nah inilah ya Dari dua nilai T hitung ini Menyebabkan nilai koefisien tadi Itu bernilai negatif Nah sekarang coba kita naikin ya Naikin angka 13 Kenapa kita harus naikin ya? Sekarang teman-teman perhatikan nilai rata-ratanya Kita ambil nilai rata-rata X1 sampai X3 Nah teman-teman bisa perhatikan Nilai rata-ratanya saja berada pada angka 20 ya Ini menjawab untuk X2 dan X3 Akan tetapi X1 nya berada jauh di bawah nilai rata-ratanya Nah untuk itulah Nilai ini menyebabkan nilai koefisien atau nilai T hitungnya menjadi negatif Sekarang kita coba up mendekati angka 20 Katakan disini saya taruh angka 20 aja Sesuai rata-ratanya Nah sekarang teman-teman perhatikan ya Kita coba tes ya Uji datanya Ya tabelnya saya tetap ya Biar nanti kita buat perbandingan Ini saya hapus Kemudian kita copy ya Kita copy Kita paste Kemudian kita coba uji lagi ya Ya yang lainnya saya hapus yang tidak kita butuhkan Karena kita fokus pada tabel koefisien Nah disini teman-teman perhatikan ya Oh ya disini masih tinggi ya Tetapi disini terjadi penurunan Dikarenakan saya baru mengubah salah satunya ya Disini teman-teman bisa perhatikan untuk nilai T hitungnya dari minus 1 Itu udah turun menjadi minus 9 gitu Dikarenakan nilai yang sebelumnya rendah Udah kita naikkan ya Hanya saja masih ada nilai yang mempengaruhi ya Nilai ini masih berupa nilai negatif Sekarang kita coba rubah lagi ya Kita lihat saja nilai rata-ratanya Nah disini 17 ya Kita buat aja jadi 18 gitu Nah sekarang kita lihat hasilnya Ini saya hapus Kemudian kita copy Kita paste Dan kita lihat hasilnya seperti apa Ya yang tidak dibutuhkan saya hapus ya Biar kita bisa fokus pada tabel koefisien Nah teman-teman bisa perhatikan ya Disini dari nilai minus 9 Sudah berubah menjadi minus 4 gitu Ya Disini pun dari minus 0,299 Udah mengecil menjadi minus 2,24 gitu Nah tinggal kita ubah lagi untuk X1 nya ya Nah disini ya Disini nilai turun ya Disini berada pada angka 16 Nah kita buat aja ya Ini jadi 14 gitu Nah kemudian ini kita dekati ya Kita dekati Jadi kita buat jadi angka 13 Nah sekarang kita coba ambil Kita coba lagi Ini kita hapus Saya paste Ya Ini udah 13 ya Kita udah ubah Ya Yang lainnya saya hapus Nah teman-teman bisa perhatikan ya Dari minus 2 itu berubah menjadi minus 1 Ya Dari T hitungnya minus 4 itu berubah menjadi minus 2 Ya Udah mulai mendekati nilai positif Ya Sekarang kita ubah lagi ya Jadi caranya seperti itu ya Nah masih Mengapa sekarang nilainya masih tetap negatif ya Teman-teman bisa perhatikan pada baris ini Ya Saya warnai lagi Nah pada baris ini Y nya berada pada angka 16 Namun untuk X1 nya di Berada pada angka 21 Nah kita ubah aja Ini ke angka 16 16 15 ya Terserah Kita ubah Dan kita langsung coba aja ya Disini ya Di baris ini Tadi udah saya ubah jadi 16 Kemudian kita coba hasilnya ya Hasilnya akan seperti apa Nah seperti Sama ya Hal yang lain kita hapus Yang tidak kita butuhkan Nah teman-teman bisa lihat ya Hasilnya langsung positif ya Yang awalnya berupa nilai negatif ya T hitungnya negatif Sekarang malah menjadi positif Nah itu ya penjelasan dari saya Ketika perubahannya tidak searah Alias yang satunya naik Yang satunya turun Itu akan menyebabkan nilainya negatif Namun apabila perubahannya searah Naik sama-sama Y pun naik Maka nilainya akan positif ya Turun juga sama-sama turun ya Harus searah Itu nilainya akan positif Ya jadi saya rasa cukup demikian ya Saya sudah menjawab Tentangan yang diberikan oleh Teman kita Dan semoga video ini juga Bermanfaat bagi pembelajaran Anda Dan ingat ya Tidak boleh ya Tidak boleh Berbuat hal yang curang Ya saya rasa cukup demikian Sampai jumpa Sampai jumpa